Baiklah, kita lanjutkan sekarang pengukuran R total yang dihubungkan secara seri atau secara paralel. Pada video sebelumnya, sudah saya terangkan bagaimana cara menghitung nilai total dari resistor yang dihubungkan secara seri dan bagaimana caranya menghitung R total untuk resistor yang dihubungkan secara paralel. Baiklah, kita mulai. Kita ambil sembarang saja resistornya. Kita kasih timah. Yang satu juga kita kasih timah. Kita sambungkan. Nah, ini resistor disambungkan atau dihubungkan secara seri. Ini berapa-berapa ini? Kita lihat. Yang satu, coklat, hitam coklat. Berarti ini yang satu seratus. Yang satu, merah-merah coklat, 220. Merah-merah coklat, 220 dengan 220 dengan 100. Berarti 330. Ini nilainya harus 330. Karena untuk R yang dihubungkan secara seri, maka untuk menghitung R totalnya adalah R1 plus R2 plus R selanjutnya. Kalau 3 ya R3, kalau 4 ya R4. Ini kebetulan 2 jadi R1 plus R2, 100 plus R2, berarti ini harus 330. Ya, betul. 2, itu strip disitu adalah 3. Strip satu lagi 4, kemudian 5 ini. 3 lewat sedikit, berarti ini 330. Jadi, kita lihat lagi. Ini coklat, hitam coklat, 100. Yang ini, merah-merah coklat, 220. Jadi, 110 dengan 220, itu 330. Sekarang, kita coba lagi. Ya. Kita ambil sembarang saja resistannya. Ini resistannya berapa-berapa. Kita lihat dulu. Hijau, biru, merah. Hijau, biru, merah. 5.600. Yang ininya berapa? Satunya. Coklat, hijau, merah. 1.500. Jadi, 1.500. ditambah. 5.600. Ditambah. Sama dengan 7.100. 1.500. Berarti ini nilainya harus 7.100. 2.500. 1.500. 1.500. Ya, betul. Itu 50. Berarti 5.100. 100 itu 10.000 Ini 7.100 Kalau skalanya Ini lebih kecil lagi Gerakannya agak ke kanan Ininya bisa dikali Kali 1K 1K Kali 1K Kali 1.000 Kalibrasi lagi Di nolkan Ya Ini 7.100 Ya betul Itu 5 10 5 kali 1K 5.000 10.000 Nah ini ada disitu Jadi ini 7.100 Jada dulu sebentar Pemirsa yang terhormat Apabila video yang diproduksi oleh saya Menurut Anda bermanfaat Maka dengan ini Saya memohon kepada Anda Untuk ikut membiayai Untuk pembuatan video-video berikutnya Yaitu Dengan cara Silahkan Anda Isi pulsa nomor HP saya Yaitu Nomor XR 0859 66003 Terserah seikhlasnya Mau 5.000 10.000 15.000 Yang penting Anda ikhlas Pulsa tersebut nantinya Akan ditukar oleh saya Dengan kuota internet Dimana kuota internet itu Nanti akan saya manfaatkan Untuk mengupload video berikutnya Ke YouTube Dimana kalau video sudah ada di YouTube Anda bisa menikmatinya secara gratis Jangan lupa Di akhir setiap Nonton video Pijit Knot subscribe Dan pijit Knot like Agar Anda Tidak ketinggalan Video-video Terbaru saya Nanti yang di upload Dan juga itu adalah Bentuk dukungan Kepada saya Terima kasih Pemirsa Saya ucapkan banyak-banyak Terima kasih Sekarang Kita praktekkan Bagaimana resistan Kalau dihubungkan Secara Paralel Ya Jadi kalau untuk menghubungkan paralel Ya ujungnya Diadukkan saja Terima kasih Terima kasih Terima kasih Perhatikan Perhatikan Ya Ini yang tadi itu Coklat Hitam Coklat 100 Dengan Merah Merah Coklat 220 Yang terkecil Siapa ini Yang terkecil Adalah 100 Coklat Hitam Coklat Maka hasilnya Harus Di bawah 100 Kita pindahkan dulu Jangan kali Jangan kali seribu Tapi kali seratus Ini R terkecilnya Ini R terkecilnya Adalah 100 Maka hasilnya Harus Di bawah 100 Ya Betul ya Antara 0 Dengan 1 0 Dengan 1 Dia ada di situ Untuk rumusnya Menghidung Paralel Silahkan Tonton Video saya Sebelumnya Mengenai Cara Menghitung Mengenai Cara Menghitung R Total Hubungan Paralel Ya Untuk Mengetahui Rumus Cara Menghitung Hubungan R Secara Seri Dan Paralel Silahkan Tonton Video Saya Sebelumnya Mengenai Cara Menghitung R Total Yang Dihubungkan Secara Seri Atau Paralel Kita Buat Lagi Salah Satu Lagi Contohnya Ya Ini Sudah Dihubungkan Secara Paralel Kita Lihat Siapa Yang Terkecil Yang Satu Coklat Hijau Merah Yang Satu Hijau Biru Merah Berarti Yang Kecil Adalah 1500 Nah Rumus Daripada R Paralel Nilai R Totalnya Adalah Lebih Kecil Daripada R Yang Terkecil R Yang Terkecil Adalah 1500 Maka Ini Harus Kurang Dari 1500 Ya Betul 1000 Ya 1000 Sekian 1000 Berapa Itu 1100 Sekian Jadi Jadi Nilai R Total Daripada R Yang Dihubungkan Secara Paralel Lebih Kecil Dari R Yang Terkecil Ini R Yang Terkecil Adalah 1500 Maka Hasilnya Ada Kurang Dari 1500 Demikianlah Praktek Pengukuran R Total Yang Dihubungkan Secara Seri Atau Paralel Jangan Lupa Pijit Knop Subscribe Dan Like Demi Mendukung Saya Untuk Bersemangat Membuat Video Berikutnya Terima kasih Terima Terima kasih.